Hai everyone ketemu lagi sama aku Vita jadi hari ini aku mau beresin kamar kos aku yang super duper berantakan banget karena beberapa hari ini aku tuh mager banget buat beresinnya jadi kayak udah pergi tidur aja gitu tapi lama-kelamaan melihatnya juga super bosen karena berantakan banget ini ada barang-barang paket gitu banyak banget aku naruhnya super berantakan guys dan aku mau beresin yang mau ikutan yuk ikutin aku buat beresin kamar aku jadi kamar aku tuh ukurannya tiga kali tiga meter dan ini barang-barang aku tuh banyak banget guys ada bunyika gitu gede banget dan ini aku mulai beresin dari kasur dulu karena menurut aku kalau kasurnya udah rapi udah bisa enakan aja gitu nah ini kalau kalian mau tahu barang-barang yang aku pakai di kamar aku ini nanti aku kasih di link video aku ya ini semua barang-barangnya beli di Shopee dari spray boneka terus ada juga sarung bantah sarung guling gitu ya guys ini aku udah mulai ngerapiin kasur aku karena bener-bener berantakan banget untuk kasurnya yang aku pakai itu ukuran 120x2 lanjut dari beresin kasur aku mulai beresin bantal sama guling ini dan aku mulai buat ngerapiin spraynya ini aku juga mengutin paket-paket aku karena aku masih taruh di bawah gitu terus ada mukena juga ada tas gitu nih aku mau pisah-pisahin biar enak aja nanti diberesin ini juga ada tas laptop aku lanjut ke bagian selanjutnya ini ada rak sepatu sebenarnya tapi atasnya aku jadiin buat rak makeup jadi di atas rak sepatu ini aku taruh rak skincare aku fas bunga dan ada tisu kacamata aku aku juga aku mau beresin karena aku mau kasih taplak estetik aku itu belinya di Shopee juga harganya cuma 20 ribuan aja nanti aku mau kasih tahu ke kalian taplaknya tuh kayak apa pin aku masih beresin dulu barang-barang di atas raknya aku juga beresin kerdus-kerdus yang ada di rak ini karena menurut aku tuh banyak banget terus aku agak geserin sedikit raknya biar pas aja nggak miring gitu nah ini taplak yang aku masuk tadi ini taplak estetik harganya cuma 20 ribuan aja kalian nanti bisa Scroll di link bio aku buat belinya ya guys lanjut dari pasang taplak mejanya aku langsung taruh barang-barang aku kayak rak skincare terus pas bunga pajangan aku dan ada plasmid dari Aceh gonduk juga ini aku taruh di atas raknya supaya terlihat estetik aja untuk barang-barangnya nanti kalian bisa Scroll di link bio aku ya pajangan ini terus pas bunga bunga tulip ras skincare semuanya tuh aku belinya di Shopee karena menurut aku secinta itu sama produk-produk di Shopee karena murah terus juga bisa gratis ongkir nah ini aku taruh juga kayak kapas tisu tisu basah tisu kering juga di atas rak skincare biar nanti kalau misal mau dandan tinggal di spot ini aja guys gitu aku juga beresin kayak sisir aku aku taruh karena bener-bener rak skincare ini tuh surface nya gede oke banget guys dan aku puas banget beli ini lanjut ke area lemari sebenarnya ini lemarinya aku juga beli di Shopee ini area yang menurut aku nggak banget karena disini belum aku tutup wallpaper dindingnya terus masih berantakan banget ini aku beresin kayak jam digital aku karena kabelnya tuh bener-bener berantakan ini aku beresin dulu aku pindah-pindahin sampah-sampahnya barang-barang yang nggak kepake terus ternyata tas-tas aku yang habis aku review di tiktok ini juga belum aku beresin masih masih aku taruh di pojokan sini kayak bener-bener asli sih ini riwah banget barang banyak kebanyakan guys dan aku mau taruh tas-tas kecil aku ini sling bag aku taruh di loker paling bawah karena menurut aku penyimpanan di loker itu penyimpanan yang paling pas sih karena nggak begitu kelihatan ini juga ada barang-barang aku kayak kertas-kertas gitu aku taruh di tas aja biar enak nanti nyarinya gampang gitu guys lanjut ini aku masuk-masukin tas aku di loker yang paling bawah karena menurut aku kalau loker paling bawah itu barang-barang yang berat kalau ditaruh di atas tuh kayak jomblang gitu nah ini aku masukin terus tas yang aku sering pake aku keluarin aja karena ini lokernya udah nggak muat ini ya tas aku sering pake ini aku beli di miniso harganya 150 ribu kalau nggak salah tapi kayaknya udah nggak launching lagi itu aku belinya di tahun 2020 ya guys tas alias tahun kemarin aku taruh di atas loker karena menurut aku itu enak aja kalau mau pergi pergi tinggal ambil yang udah ada di tas eh maaf yang udah ada di atas loker gitu udah selesai aku mau buang sampah ini juga ada obat nyamuk karena di kosan aku tuh nyamuknya banyak banget lanjut aku mau beresin perkabel kabaran ini ada jam di kitar aku jam ala korea gitu nah ini aku taruh di atas loker juga karena belum ada waktu buat naruh di dinding karena aku mau room cover juga terus ada diffuser aku juga tapi ini diffusernya belum aku isi air aku mau nyalain nanti aja kalau malem gitu biar tidurnya relaksasi gitu guys nah ini udah aku pasang semuanya tinggal dicolokin aja tinggal dicolokin aja pakai adaptor gitu lanjut di area ini yang lemari itu ada aduh kain-kain itu sebenernya buat konten aku di tiktok juga karena aku sering kontennya di tiktok guys aku masih beresin tas sama tas laptop aku nah ini ada kain putih aku mau lipat dulu terus aku simpen di area penyimpanan buat kayak ring light terus lampu-lampu gitu nah ini tuh buat area penyimpanan per konten per konten gitu guys ga lupa juga aku mau naruh mukana aku di lemari biar ga kotor selesai selesai sudah ini beres-beres kamar aku jadi super bersih banget dan nyaman terus area disini tuh udah makin enak aja dipandangnya guys terus ga umpel-umpelan banyak barang untuk area tidur ini juga udah rapi tukang tukang cat dekan tukang tukang tukang